Intro Dalam ini kita akan melaksanakan giat cipta kondisif di wilayah hukum Polresia Dalam rangka kita untuk menghadapi Pilu Gebrie tahun 2014 ini Maka kita rutin melaksanakan giat razia Intro Target pertama kita adalah di jalan baru Karena itu jalannya cukup besar, luas Khususnya pada menjelang akhir pekan Itu dijadikan ajang balak beliar Kita temukan dua orang remaja duduk-duduk di pinggir jalan Setelah kita melakukan pengecekan identitas mereka Kemudian kita melaksanakan pengecekan terhadap kendaraan yang mereka bawa yaitu sepeda motor Ternyata di dalam sepeda motornya itu terdapat suatu senjata tajam Kamu bawa seajam lagi? Itu tadi luar kanya Kamu pelajar ya? Kamu tadi bilang kamu pelajar? Iya belum sekolah Terus kamu bawa ini malam-malam buat apa? Lu tadi ngelakannya Kan kamu bisa memicu kejahatan Undang-undang darurat tahun 51 itu tidak mengenalkan kita untuk membawa senjata tajam apalagi pada malam hari Kita serahkan aja senjata sama satu orang pikir resmi Terus ke pikir Senjata tajam tersebut kita amankan Dan kedua remaja itu kita bawa ke polres Adek-adek dari mana? Dari Dayur Dari Dayur Oh kemana? Ke sana adik Bapak punya sim nggak? Di rumah Gini bang Gini bang Ini trondol trondol Pada pemeriksaan tersebut anggota juga banyak memberhentikan para pengendara sepeda motor yang cenderung melaksanakan balap liar di daerah Dayur Coba Bapak tunjukkan surat-surat Bapak, SIM, maupun SDNK-nya Ada dua orang wanita kita berhentikan Coba keluarin dulu KTP, SDNK-nya Coba dicek dulu apa Dan kita mempertanyakan juga Dikarenakan mereka wanita keluar malam tidak tahu identitasnya Itu tugas sekolah Pak Biar nggak lupa jadi besok dibawa Hasil ngelas Kamu ngelas? Iya Pak Kamu apa ya SMK? Iya SMK Teknik Piharaan Mekanik Industri Kamu? Ngelas Ini kamu ngelas sendiri? Iya Pak Tapi kepala kamu nggak sekeras besi yang kamu bayangkan Nggak bisa dielas balik Dari mana sih? Dari itu, dari Warnet Dari Warnet? Iya Ternyata kedua pengendara ini Hingga larut malam Melaksanakan tugasnya di Warnet Ya tapi tetap aja yang langgar Saya tahan aja nih ya motornya ya Nah, kepada kedua wanita ini Agar melaksanakan tugasnya tidak terlalu larut malam Sehingga mereka dapat pulang lebih awal ke rumahnya Kita langsung lagi pergi ke lokasi jalan baru itu juga Yang di pinggir-pinggir jalan di sana banyak sekali baru kita temui warung remang-remang Kita langsung lagi pergi ke lokasi jalan baru itu juga yang di pinggir-pinggir jalan di sana banyak sekali baru kita temui warung remang-remang Dan kita jumpai pengunjung yang lagi asyik minum sambil bernyanyi Terima kasih Terima kasih Setelah itu kita melakukan suatu pengecekan di luar rumah Dan pada saat kita melakukan pengecekan di belakang rumah Ternyata banyak sekali botol-botol miras yang telah dikonsumsi Terima kasih Dan setelah kita melakukan pengecekan kembali di sebelah rumah tersebut Ternyata telah kita temukan tuak sebanyak satu ember Berindikasinya mana? Silahkan ke bakal ke tiket rice krim Ini mbak ngapain di sini? Ini kayak gini lah, nggak saya minum satu Pertama lagi laki-laki, dua pasang Cuma kita berindikasi bahwasannya Mereka bukan hanya menemani minum para tamu-tamunya Tetapi terindikasi untuk melakukan prostitusi Karena kita lakukan pengecekan di belakang rumah Ternyata terdapat kamar-kamar yang kita indikasikan untuk mereka lakukan prostitusi Kamar-kamar yang disekat-sekat di belakang itu buat apa? Itu kamar kita di rumah Ya, tapi di situ ada paken laki-laki juga Di situ saya lihat Itu pilih rumah yang di bajunya di rumah Bapak udah punya istri belum? Udah kan? Bapak? Udah punya? Anak bapak udah berapa? Dua Dua? Terus ngapain di sini? Sama pasangan yang lain Bapak gak kasihan sama anak di rumah Bapak apa pekerjaannya? Kebun? Capek-capek cari ruang Malah minum teman-teman yang di sini Untuk lelaki yang hidup belakang ini Bahkan yang sudah punya istri Maupun punya anak Yang harusnya mereka itu di rumah Tetapi dengan adanya tempat hiburan seperti ini Mereka lebih cenderung untuk pergi ke sana Yang akhirnya mengibatkan bisa juga nanti Tanya hubungan rumah tangga mereka Bapak yang punya Saya tahu Bapak cari nafkah juga Tapi dengan cara yang positif Bapak kasih tua kayak gini? Menurut Bapak? Emang bagus Pak? Cuman auto Bapak ini sukar di sini Nanti dia bawa kendaraan lagi Laka lantas Memang Bapak gak tanggung jawab Tapi secara moralnya gimana? Kalau Bapak-Bapak ini Cuman happy-happy aja Pak Kita cari hidup itu banyak Mbak Mbak bisa kerja Gak di sini juga Banyak Kalau Mbak ada usaha Kita dari pihak kepolisian Bukan mau mengejudge Bapak Gimana kita kedepannya Masyarakat Kabupaten Siak ini Lebih baik lagi Betul kan Pak? Dari rumah tersebut Kita mengamankan Beberapa botol miras Dan satu ember tuak Kita selanjutnya pergi lagi ke Tidak jauh lebih kurang 2 km Memang ada di sana juga ada 2 wanita Dengan pakaian yang minim Kenapa kami ngapain malam malam? Aku maaf Pengisi dulu Aku mau 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 Aku mau 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 Aku mau 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 Aku mau mau Aku mau 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 Ini warungnya Ngapain? Ini dia Dia tahu Dia tahu kan? Oh dia tinggal sini kita minum aja Pak Oh mbak tinggal sini? Iya Mbak kerjanya apa di sini? Aku senyum senyum Semua Pak Tidak ada lebih dari itu Pak Tua aja Pak Bapak tahu gak tua oplosan yang kemarin yang banyak yang meninggal? Gara-gara minum tua oplosan. Setelah kita mendatangi lokasi tersebut, kita sangat terkejut dikarenakan tempat tersebut seperti sudah terkonsep. Dengan dipenuhi lilin-lilin api di sekitar warung tersebut. Ternyata ada dua kamar. Dan di kamar tersebut ada bunga-bunganya, ada boneka, segala macam untuk melayani para-para hidung-hidung belakang. Jadi itu ruang di belakang itu buat apa? Di depan? Tapi di sini dulu. Dia pakai infeksi ini bisa membahayakan gak? Bisa mancing bapak gak? Bisa. Kayak kucing dikasih ikan. Dan kita melakukan interogasi terhadap satu wanita ini. Dan dia mengatakan bahwasannya kamar yang ada di belakang warung tersebut milik mereka berdua. Kita mengecek keterangan dari wanita yang kedua. Ruangannya buat apa ya? Ini kamar siang. Kamar yang di belakang bukan kamar. Dia. Dari hal tersebut ada dua keterangan yang berbeda. Sehingga ada hal yang mengganjal dari ruangan kamar yang di belakang warung tersebut. Dengan melihat wanita yang melayani paketamunya memakai pakaian yang sangat minim. Kemudian keuangan yang di belakang yang sudah terkonsep dengan rapi untuk menyambut para tamu-tamunya. Kita memiliki indikasi bahwasannya tempat tersebut yaitu tempat untuk melakukan prostitusi. Bukannya saya pingkan atau apapun ya. Kamar situ kalau ada tamu dari luar bawa cewek. Nginep di situ kami tidur di situ. Kalau masalah minuman tua atau biar abang mau apa langsung sama bosnya langsung ya. Tadi mbak bilang kalau ada tamu. Ya memang ini ya. Kalau ada tamu tidur di situ. Mbak Ketidur di situ. Gimana sih tamu? Bang kalau ada tamu dari luar bawa cewek. Ini kan kami loh. Itu gak buruknya emang. Kan memang kamar kami itu. Cuma kalau gak ada tamu. Tadi mbak bilang tidurnya di situ. Kamar kami di situ berdua. Kanan kiri. Kata mbak E. Itu bukan kamar saya lah. Kamar saya di sini. Di depan. Kayak bapak gak tahu pernah di hotel. Setelah kita mengamankan dua wanita ini. Kita juga mengamankan beberapa minuman teras dan juga minuman tua yang disediakan oleh warung tersebut.